Anak Raja Wali, Jilid 59. Dengan demikian membuat dia selanjutnya hanyalah merupakan pemuda yang lemah. Dan jika ia mempelajari lagi ilmu silat, tentu dia tidak akan berhasil, karena kedua tulang priapenya telah dihancurkan. Jelas, seorang manusia tanpa tulang priapenya yang utuh, ia tidak punya lagi. Di waktu itu tampak Tio Kim Beng sambil tertawa-tawar berkata, baiklah, sekarang kau boleh pergi. Sambil berkata begitu, tongkat bambu hijaunya bergerak, di mana dia telah membuka totokan pada tubuh Sam Lu Teng, dan pemuda itu terjungkal. Dengan terseok-seok kemudian dia meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Tio Lin Kui juga telah dibuka totokan pada jalan darahnya, sambil menangis gadis itu pun telah pergi. Betapa kecewa hatinya setelah mendengar sendiri pengakuan dari Teng Kokonya yang sesungguhnya sangat dicintainya. Di kala itu Giokhoa menghela nafas, dia bilang, Lociampua, kalau begitu maafkanlah, karena memang Bua Ampua yang telah salah menduga yang benar tentang Lociampua. Kau tidak perlu meminta maaf kepada ku kata si pengemis tua itu. Karena memang sesungguhnya aku mempermainkan engkau. Namun, karena sifat jahilku itu, telah membuat aku pun memiliki kesempatan buat menolongi engkau, menggagalkan maksud busuk dari pemuda si Sam itu. Sesungguhnya, apa yang terjadi tanya si gadis itu kemudian. Tio Kim Beng tidak keberatan menceritakannya. Sedangkan Kie Pak Kie bersama kedua pengemis Kie Pang yang lainnya telah mendengarkan juga. Sebetulnya, memang Tio Kim Beng telah mendengarnya, bahwa di kota tersebut seringkali terjadi gangguan yang sangat mengerikan di mana seorang J.H.W. Acat berkeliaran. Banyak sekali merusak kehormatan gadis-gadis dan wanita istri orang. Dengan demikian penduduk seringkali diliputi perasaan takut yang bukan main. J.H.W. Acat itu juga seorang yang memiliki ginkeng atau ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi, karena dia bisa bergerak dengan lincah di atas genting rumah penduduk. Di samping itu juga, setiap kali ingin mencelakai korbannya, mempergunakan semacam obat asap hiopulas, sehingga dia bisa dapat melaksanakan maksud buruknya itu dengan mudah. Dan juga, di malam itu, Tio Kim Beng bermaksud hendak mencari J.H.W. Acat itu. Namun ia tidak mengetahui di mana tempat berdiamnya manusia busuk itu. Kebetulan sekali, dikala ia hendak mempermainkan si gadis, ia melihat seorang pemuda tengah berlari-lari dengan gesit di atas genting rumah penduduk. Pemuda itu mendatangkan kecurigaan di hati pengemis tua itu, yang segera mengikutinya secara diam-diam. Pemuda itu telah hinggap di sisi kamar rumah penginapan Giyoko A. Setelah mengintai ia juga telah mengeluarkan sesuatu, lalu membakarnya, sehingga tersiar asap yang menyiarkan harum semerbak. Tio Kim Beng seketika tersadar, bahwa J.H.W. Acat yang hendak dicarinya, tidak lain adalah si pemuda. Sungguh sangat kebetulan sekali, pemuda itu telah menampakkan dirinya. Maka dengan segera ia mengambil sebutir batu, dan menimpuknya, sehingga Hiyo di tangan pemuda itu jatuh dan apinya padam. Tangan pemuda itu kesemutan dan cepat-cepat karena kaget, dia melarikan diri. Dia berusaha meninggalkan tempat itu. Namun, tampak Tio Kim Beng mengejarnya, membuat dia panik sekali, apalagi memang di waktu itu Tio Kim Beng dapat mengejarnya dengan pesat sekali. Sayangnya Tio Kim Beng melihat jendela kamar Giyoko A terbuka dan melesat keluar sesosok bayangan. Itulah si gadis sendiri, yang malah telah mengejar Tio Kim Beng, membuat pengemis tua ini segera merubah pikirannya. Dia tidak mengejar terus JHW acat itu, malah Tio Kim Beng telah mengalihkan arah larinya. Dia memancing si gadis mengejarnya jauh sekali di luar kota. Kemudian si pengemis telah merubah arah larinya, dia meninggalkan Giyoko A, berlari ke rumah penginapan dan mengambil buntalan si gadis. Dia melakukan semua ini, selain hendak mempermainkan Giyoko A, ia pun hendak memberikan pelajaran kepada gadis itu, agar di lain waktu ia bersikap hati-hati. Dengan terkena pancingan itu dan men keluar dari kamar dan mengejar lawan, tanpa mempedulikan keadaan di dalam kamarnya, tentu akan dapat mempermudah penjahat mengambil barangnya. Tetapi siapa sangka, justru Giyoko A menduga bahwa Tio Kim Beng memang sengaja memancingnya untuk dapat mencuri barang-barangnya. Pada malam itu, Tio Kim Beng pun telah melihat si gadis keluar dari rumah penginapan. Ia mengintai dan mengikuti diam-diam saja. Di dalam hati Tio Kim Beng mencertai gadis tersebut. Waktu itu, kebetulan pula Tio Kim Beng melihat pemuda yang diduga adalah si Jai Hwe Acat, dia jadi girang, terlebih lagi memang Giyoko A telah mengikuti pemuda itu terus. Maka pengemis tua ini berpikir, jika telah tiba waktunya, dia hendak turun tangan buat membekuk dan memberikan hajaran kepada maling pemetik bunga itu. Sedangkan ketika Siang Kuan Lesian bertempur dengan Kie Pakei, dia sudah bermaksud hendak keluar dari tempat persembunyiannya, dia ingin menyelesaikan persoalan tersebut. Siapa sangka, justru di waktu itu memang rupanya Siang Kuan Lesian tidak bisa bertahan terus buat menghadapi lawannya, dia telah meninggalkan tempat itu. Waktu melihat pemuda itu pandai mengambil hati dan membuat Kie Pakei malah bersedia hendak mengajarkannya beberapa jurus ilmu silatnya Tio Kim Beng segera merasa bahwa dia tidak boleh berlaku ayal dan terlambat. Karena jika sampai pemuda itu diajarkan ilmu kepandayan Kie Pakei, niscaya akan membuat segalanya terlanjur. Dia pun khawatir kalau-kalau pemuda itu akan terlepas dari tangannya lagi. Maka dia segera menampakkan dirinya. Maka semua urusan yang menyangkut dengan diri Sem Luteng telah dapat dibereskan. Gio Khoa setelah mendengar cerita Tio Kim Beng, jadi menghela nafas dalam-dalam. Dia membungkukan tubuhnya memberi hormat waktu menyambuti buntalannya yang dikembalikan oleh Tio Kim Beng. Dia pun mengucapkan terima kasihnya. Sedangkan Tio Kim Beng telah bilang, Jika di lain saat, engkau harus lebih berhati-hati nona kata Tio Kim Beng menasah hatinya. Si gadis mengiapkan dan mengucapkan terima kasihnya lagi. Di waktu itu, Kie Pakei bertiga telah meminta pengampunan dari tiang lo mereka, karena justru mereka telah salah dalam membantu dan menolongi orang. Rupanya orang yang mereka tolongi itu tidak lain dari seorang pemuda bejati yang tidak bermoral. Dan mereka bertiga berjanji akan mencari siang kean lasian, guna meminta maaf padanya. Senang dan puas Tio Kim Beng mendengar ketiga pengemis itu berjanji seperti itu dan dia tidak menegurnya lagi. Begitulah, mereka telah berpisah. Dan Tio Kim Beng mengirim salem buat Kotai, agar Giyok Hoa menyampaikan pesannya, supaya pemuda itu bersikap lebih hati-hati, walaupun kepandayan Kotai tinggi, toh ia masih kurang pengalaman. Giyok Hoa tertawa melihat sikap jenaka Kim Beng, Ia bilang, Lo Chiam Pua, kau menghuatirkan kami, tapi engkau mempermainkan kami. Tentunya dalam perjalanan kami ini lebih baik lagi jika saja Lo Chiam Pua mau mencampurinya maksud Giyok Hoa ialah Tio Kim Beng melindungi mereka secara diam-diam. Tio Kim Beng mengerti maksud si gadis, dia tertawa. Budak setan, engkau mungkin menyangka aku kebanyakan waktu buat kalian, heh dan setelah berkata begitu, Tio Kim Beng menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat, dalam sekejap mata saja telah lenyap dari pandangan mata. Giyok Hoa masih berdiri tertegun melihat kepandayan pengemis tua itu. Sedangkan Kie Pakie bertiga juga sudah berlalu. Giyok Hoa kembali ke rumah penginapan, Ia menceritakan kepada Kotai apa yang telah dialaminya. Dan Kotai tertawa sambil katanya, Anak nakal, kau mencari penyakit sendiri. Beruntung ada Teologi yang pual, jika tidak. Jika tidak kenapa kata Giyok Hoa manja, timbul sikap alemannya. Jika tidak, tentu engkau tidak akan memperoleh kembali buntalanmu itu, menyahuti Kotai. Giyok Hoa cemberut, namun dia bilang, Engkau yang tidak bisa melindungi aku. Hi, 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 aku melindungi kau sebaik mungkin kata Kotai. Tentunya aku pun akan melindungimu, asal engkau tidak menjadi anak yang nakal. Mulut Giyok Hoa dimonyongkan, ia tampaknya manja sekali dan mailman, dia bilang tidak mau kalah, Sudah. Sudah. Beruntung aku memperoleh kembali buntalanku ini, hem, engkau hanya bisa mempermainkan aku. Kotai hanya tertawa. Walaupun bagaimana, semua ini ada baiknya juga, di mana sebagai pelajaran yang berharga buat kita, agar di lain waktu kita bersikap lebih hati-hati dan waspada. Giyok Hoa berdiam diri saja, kemudian ia bilang bahwa hari telah malam, lalu ia kembali ke kamarnya buat tidur. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan, di mana mereka mengambil arah ke utara. Waktu itu hujan salju turun cukup lebat, karena sudah memasuki musim dingin dan hampir tiba harian tahun baru. Kotai dan Giyok Hoa masing-masing menunggang kuda mereka perlahan-lahan. Yang satu berpakaian sebagai seorang pelajar, tampan sekali, sedangkan yang seorangnya adalah seorang gadis yang cantik jelita. Mereka berpakaian sebagai pemuda dan pemudi dari golongan hartawan. Dengan melintasi jalan kecil, mereka telah sampai di jalan besar. Sudah dua hari salju berhenti turun, hawa udara tetap dingin. Dan hanya sekali-sekali masih turun salju, dalam waktu yang tidak begitu lama. Jalanan pun basah, dari itu sepatu dan kas kaki mereka jadi demak. Terlebih lagi, dikala mereka melanjutkan perjalanan ini, salju telah turun, sehingga pakaian mereka pun basah. Mereka melanjutkan perjalanan, karena waktu di rumah penginapan salju sudah berhenti turun, dan mereka menduga bahwa hujan salju memang telah berhenti dan tidak akan turun hujan lagi. Kotai dan Giyokoa menuju kecamatan Kiekoan. Di sepanjang jalan mereka menemui orang-orang yang pergi menjenguk sanak famili, guna memberi ucapan selamat tahun baru, dari itu jalanan ramai karenanya. Itulah di saatnya tahun baru yang dirayakan oleh seluruh rakyat di daratan Tionggoan. Terkadang juga, lewat orang rimba persilatan, yang melarikan kudanya keras-keras, akan tetapi tidak ada yang menduga atau mencuri Gekotai dan Giyokoa. Jika toh mereka menarik perhatian juga, itulah disebabkan mereka tampan dan cantik, mereka merupakan pasangan yang setimpal. Di tempat mereka berada, masih termasuk di dalam wilayah Soasei, memang jarang sekali ada pasangan muda-mudi yang tampan dan cantik seperti Kotai dan Giyokoa. Akhirnya mereka telah tiba di Tsinsu dan mereka mencari sebuah rumah penginapan. Pelayan rumah penginapan menyangka mereka adalah pengantin baru, mereka diantar ke sebuah kamar. Seberlalunya pelayan, Kotai tertawa, sampai muka Giyokoa berubah jadi merah sendirinya, sehingga ia mendelik kepada engkotainya tersebut. Walaupun ia polos dan bebas merdeka, tidak urung Giyokoa likat juga. Ia bermaksud keluar dari kamar itu, untuk meminta pelayan menyediakan kamar lainnya buat dia, tapi ia khawatir akan menarik perhatian orang. Dan memang, biasanya ia selalu pisah kamar dengan Kotai. Baru kali ini, ia diantar ke sebuah kamar oleh pelayan rumah penginapan, membuat ia canggung untuk meminta kamar lainnya. Dan ia mengharapkan Kotai yang pergi meminta sebuah kamar lain kepada pelayan. Kotai khawatir kalau-kalau Giyokoa keliru sangka, maka ia bilang, Adik Hoa, sebenarnya aku gembira sekali, di mana kita telah lebih dari tiga bulan berkelana. Dan selama ini, kita pun telah banyak melakukan perbuatan mulia menolohagi orang-orang yang dalam kesulitan. Kita pun bisa bersahabat demikian rapat, dan dapat menikmati keindahan tempat-tempat yang indah. Bukankah itu sangat menyenangkan sekali? Aku jadi girang bukan main. Giyokoa mengerti, maka ia bilang di dalam hatinya, Dasar aku curiga tidak karuan junturungannya. Memang kalau ia bermaksud buruk, tidak usah ia menunggu sampai hari ini. Si gadis segera mengawasi pemuda tersebut yang sebaliknya mendelong mengawasi keluar jendela itu, tangannya digendongkan. Engkotai, katanya kemudian. Selama dalam perjalanan berkelana di dalam rimba persilatan, telah banyak yang kita lihat. Memang benar, apa yang dikatakan oleh orang-orang tua tidak meleset, betapa buruknya dunia Kang O? Mengapa begitu, adik Hoa tanya Kocai kemudian? Karena, kita telah menyaksikan banyak sekali peristiwa yang diluar dari kepantasan. Kocai hanya mengangguk. Benar sahutnya. Justru itu, mempergunakan kesempatan kita diberikan waktu untuk berkelana, harus dapat melakukan perbuatan mulia menolong orang-orang yang dalam kesukaran. Si gadis menghelana pas dalam-dalam. Tapi kepandaianku masih belum berarti apa-apa, banyak yang telah kulihat, bahwa sebenarnya ilmu silat itu tidak ada batasnya. Seperti dengan kau, kepandainmu jauh berada di atas kepandaianku. Kocai tersenyum, ia menatap si gadis beberapa saat lamanya. Barulah dia kemudian berkata, itulah disebabkan tenaga dalammu belum cukup. Kau berlatih terus, nanti kau akan memperoleh tenaga tambahan yang lebih baik lagi. Kau pun harus rajin bersemedi. Aku tanggung tidak sampai tiga bulan, kau akan berhasil. Giyokoa berdiam, tapi matanya menatap dan wajah tersenyum. Kocai juga balas mengawasi. Dan ia sampai tersengsem. Di matanya, pada waktu itu, Giyokoa cantik luar biasa. Gadis itu memakai baju warna serba hijau, hanya mantelnya yang berwarna hitam, dia memang elok sekali, dan danannya itu menambah kementerangan parasnya yang cantik. Menyaksikan sikap si pemuda, Giyokoa kian menatap. Dan mereka baru tersadar waktu terdengar pintu kamar dibuka, disusul munculnya seorang pelayan, yang telah mengantar minuman buat mereka itu. Setelah pelayan itu berlalu mereka bercakap-cakap sampai jauh malam. Barulah keduanya tidur. Di kamar itu terdapat dua pembaringan karena mereka adalah orang-orang kengong yang bebas dan merdeka, walaupun memang Giyokoa selalu teringat pada pesan gurunya, agar ia pandai-pandai membawa diri dan menjaga kesuciannya sebagai seorang gadis. Toh ia melihat pemuda ini adalah seorang pemuda yang halus tutur bahasanya, baik jiwanya. Karena itu ia tidak bercuriga lebih jauh, ia melihat Kotai adalah seorang pemuda yang jiwanya sangat besar dan tidak akan melakukan perbuatan rendah dan hina. Mereka walaupun belum secara resmi mengeluarkan dan memuntahkan isi hati dan perasaan mereka, bahwa saling mencintai, namun di hati kecil masing-masing telah merasakan, betapapun mereka berdua memang saling mencintai. Malam telah larut, angin meniupkan hawanya yang dingin dan bersuara di kertas jendela. Kotai dan Giyokoa di dalam kamar di rumah penginapan sudah tertidur nyenyak. Tapi segera juga mereka terbangun dan tersadar dari tidur masing-masing oleh suara berkersek perlahan di atas genting. Mereka segera menduga jelek. Memang mereka tidur tanpa menukar pakaian lagi, karenanya, mereka dapat segera turun dari pembaringan, pergi ke sudut kamar. Di situ mereka berdiam sambil memasang mata. Umumnya jendela rumah di Provinsi Soa Seid terdiri dari dua lembar, ukuran daun jendelanya yang panjang itu dibuka keluar, ke atas dan ke bawah. Sekarang daun jendela rumah penginapan terdengar berkersek. Lantas terlihat yang sebelah atas diangkat, rupanya untuk ditunjang. Kotai melihat bergerak-geraknya sebuah tangan. Giyokoa segera mempersiapkan sebutir biji uang tembaga. Dengan terbukanya daun jendela, angin menerobos masuk ke dalam, dingin sekali. Kotai dan Giyokoa merasakan siliran angin, tapi mereka berdiam diri saja. Penjahat di luar tidak mendengar suara sesuatu di dalam kamar. Walaupun daun jendela di mukanya, hati mereka jadi besar, segera juga terlihat mereka masuk. Mereka berdua, tangan mereka masing-masing mencekal pedang, mukanya ditutup topeng. Dengan perlahan mereka menghampiri pembaringan, lalu dari dekat, mereka melompat untuk menotok. Mungkin mereka bermaksud membuat korbannya tidak berdaya dan tidak bergerak akibat totokan. Tapi tangan mereka, jari tangan itu, menotok pembaringan yang kosong. Mereka kaget. Mereka bukan menotok tubuh manusia. Keduanya segera juga melompat mundur, untuk melarikan diri dari jendela atau di waktu itu segera terdengar jeritan mereka, yang seorang telah rubuh terguling di lantai. Giyokoa telah menimpuk tepat pada kaki penjahat yang seorang itu, membuat dia jadi terguling rubuh di lantai. Orang yang kedua kaget dan bingung sekali, tapi ia menyadari bahaya, terus juga tanpa menghiraukan kawannya. Dia pun melompat ke jendela. Kembali dia mendengar seruah nyaring. Segera terasa kakinya terjepit sakit, lantas tubuhnya tertarik keras, sampai dia membentur tembok. Setelah merasakan matanya berkunang-kunang, kepalanya yang pusing bukan main, diarubuh tidak sadarkan diri. Berbareng dengan itu, lilin menyala. Giyokoa menghampiri kedua penjahat itu. Dengan ujung sepatunya ia mencongkel topeng muka orang itu, secari kain berwarna merah. Ia juga telah melihat wajah orang itu bengis dan menakutkan. Penjahat yang terluka kakinya, matanya mendolik, terus dia tertawa dingin. Bocah, kau ternyata mengerti ilmu silat. Kami ternyata telah terlanjur berbuat salah, kami kurang teliti, sehingga tidak mempergunakan asap pembius berkata penjahat itu. Hem, jika kau berani mengganggu kami seujung rambut saja, tentu kalian tidak akan dapat meninggalkan kota ini besok paginya. Itulah ancaman. Dan Giyokoa bersama Kotai menduga bahwa mereka adalah maling-maling yang menginginkan harta mereka. Namun Kotai yang memang lebih cerdas dan juga memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam merimba persilatan, akhirnya dapat menduga lain. Ia tadi menyaksikan betapa kedua orang itu menyergap kepembaringan dan bermaksud menotop. Tentunya mereka ini adalah penjahat-penjahat pemetik bunga. Kalian tentunya jaiho acat busuk yang harus dibikin mampus kata Kotai bengis, memancing. Hem, siapa yang suruh kawanmu itu terlalu cantik menyahuti penjahat itu berani sekali. Dan jika memang kalian berani mengganggu seujung rambut kami saja kalian tentu tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Mengetahui bahwa penjahat ini adalah jaiho acat, bukan kepalang marahnya Giyokoa. Tubuhnya sampai menggigil menahan amarah yang serasa ingin meledakan dadanya. Manusia hina dia namakinya kemudian, baiklah malam ini aku memberikan kepada kalian kematian utuh, agar selanjutnya kalian tidak perlu lagi meninggalkan bencana buat halayak ramai. Setelah berkata begitu, gadis ini hendak menotop jalan darah kematian di tubuh si penjahat. Tahan dulu cegah Kotai. Ia mendengar bahwa penjahat ini adalah jaiho acat, penjahat pemetik bunga, berarti tukang pemerkosa gadis dan istri penduduk, dan inilah penjahat yang paling hina. Ia pun sangat marah sekali, dan ia tahu, memang penjahat seperti ini tidak layak dibiarkan hidup. Tapi, mereka berada di rumah penginapan. Ia bilang lagi, di sini tidak dapat kita sembarangan membunuh orang. Dan Kotai telah menghampiri. Pundak penjahat ditepuknya perlahan sambil katanya, Sahabat, kau pergilah. Di lain waktu, tidak nantinya engkau akan mendapat kebaikan seperti sekarang kalau sampai kita bertemu lagi. Penjahat yang pingsan mulai sadar, ia merayap bangun. Dia gusar dan ingin melampiaskannya. Namun Kotai telah memimpin dia bangun dengan pundaknya ditepuk, sambil tertawa pemuda itu bilang, Tuan, harap kau jangan membuka mulutmu. Justru sekarang adikku, belum lagi berpikir lain, cepat kau angkat kaki meninggalkan tempat ini. Penjahat itu batal mencaci. Semula ia memang hendak menegur, namun ia batal sendirinya dan matanya saja yang mendelik dan mulutnya tampak mengejek dengan beberapa kali bersuara. Hem kemudian dia bilang kepada kawannya, J.T., mari kita pergi. Orang yang dipanggil J.T. itu menurut, maka sejenak kemudian mereka sudah melompat keluar dari jendela, buat menghilang di tempat gelap. Giyokoa segera menjatuhkan diri di kursi. Ia duduk menangis terisak. Ia agaknya sangat berduka dan penasaran. Kotai menghampiri, dia mengusap-usap lembut rambut si gadis buat menghiburnya. Adik Hoa, apakah kau menyesalkan aku melepaskan mereka tanyanya sabar? Kau jangan salah mengerti. Kau tahu, sebelum mereka menyingkir seratus tombak, mereka akan sampai di pintu kota negara iblis. Kau jangan menyesal dan penasaran, jangan bersusah hati. Giyokoa mengangkat kepalanya, ia menyusut air matanya. Tiba-tiba ia tertawa. Aku mengerti katanya. Benar-benar kau membunuh orang tanpa berdarah. Kotai tersenyum, ia bilang sungguh-sungguh, untuk membasmi manusia jahat, aku terpaksa berbuat demikian, karena mereka sebagai penjahat pemetik bunga, tidak pantas mereka dibiarkan hidup lebih lama lagi. Kemudian Kotai pergi ke pembaringannya buat mencabut pedangnya, dia menghunusnya. Kita mempelajari ilmu silat, untuk disumbangkan demi keselamatan dan kepentingan masyarakat, kita harus dapat menegakkan keadilan waktu berkata seperti itu, sikapnya gagah sekali. Menyaksikan sikap Kotai, Giyokoa tampak kagum sekali, sampai gadis ini mengangguk-angguk beberapa kali. Mereka telah melanjutkan tidur yang terganggu itu. Keesokan paginya, Kotai memutuskan, lebih enak melanjutkan perjalanan dengan naik kereta, karena hawa udara yang buruk dan hujan salju yang setiap saat dapat turun. Giyokoa menyetujuinya, dan Kotai memesan pelayan untuk mencarikan sebuah kereta buat mereka. Tentu saja Kotai menghendaki kusir yang benar-benar terampil dengan keahlian mengendalikan kereta. Pelayan itu pergi untuk kembali dalam waktu yang cepat, ia memberitahukan, kereta sudah siap, apakah Tuan dan Nona mau berangkat sekarang? Ia mengawasi muda-mudi itu, yang tampan dan cantik, ia sendiri sampai heran, mengapa di dunia terdapat pasangan muda-mudi yang demikian tampan dan jelita. Tengah dia berengong, Giyokoa memberikan hadiah buatnya satu tel perak, sehingga pelayan itu girang bukan main, tidak hentinya ia mengucapkan terima kasih. Giyokoa membereskan buntalannya yang kemudian disuruhnya pelayan itu membawa ke kereta. Kotai sendiri telah membawa buntalannya. Berdua mereka melangkah keluar dari rumah penginapan tersebut setelah membereskan pembayaran uang sewa kamar. Di muka rumah penginapan tampak kereta yang dipesan, yang tendangnya berwarna hitam dan keledainya empat ekor. Tampaknya keempat ekor keledai itu adalah binatang pilihan semua. Tukang keretanya dua orang. Mereka tampaknya sehat dan kuat, sebagai kusir yang pandai. Juga tampaknya mereka seperti orang asal utara, mereka bertubuh tinggi besar. Tangan mereka masing-masing mencekal cambuk. Kotai memberi hadiah lagi sepuluh tel kepada pelayan, segera ia memimpin Giyokoa naik kereta, ia sendiri naik belakangan. Pelayan itu mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Seumur hidupnya bekerja sebagai pelayan, belum pernah ia menerima hadiah demikian besar, dari tamu yang demikian terbuka tangannya. Kusir segera menggeprak keledainya, cambuknya dibunyikan membuat roda-roda kereta menggelinding cepat dan keras. Chuan dan Nona, baik-baik di jalan masih terdengar suara si pelayan. Keempat keledai lari keras, lari di jalan yang becek. Sekeluarnya dari Tsinsu, mereka menuju Lokyang. Matahari memberi hawah hangat, tetapi angin dingin. Itulah angin utara yang keras. Kotai dan Giyokoa menyekap diri di dalam kereta, merasa hangat. Muda-mudi itu tidak berdiam saja. Mereka suka mengintai keluar. Maka mereka melihat orang-orang rimba persilatan, yang menunggang kuda dan melakukan perjalanan cepat. Orang-orang itu mengerutkan kening, suatu tanda mereka tengah menghadapi urusan penting. Gadis itu juga heran dan menanyakan pikiran si pemuda. Kotai menggeleng perlahan, dia bilang, mereka tampaknya tengah menghadapi urusan penting, Karena di saat udara demikian dingin dan cuaca demikian buruk, mereka masih melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Dia kemudian berdiam sejenak, mengintai keluar, baru melanjutkan perkataannya, dan, tidak mungkin mereka hendak mencari urusan dengan kita. Giyokoa tertawa. Ia anggap kawannya ini jenaka. Kereta keledai terus dilarikan keras. Kusir mencambuk dan berseru berulang kali. Lewat dua jam, Giyokoa menyenderkan diri untuk tidur. Kotai tidak mau mengganggu si gadis, ia sebenarnya tidak tidur cukup semalam, tapi sekarang ia tidak tidur seperti si gadis, terus ia suka mengintai keluar. Ia memikirkan gerak-gerik orang-orang rimba persilatan yang mereka lihat tadi, yang rombongannya melakukan perjalanan dengan hanya menunggang kuda. Setelah melewati dua pululi, Kotai mulai mengerti duduknya persoalan. Jauh di depan, di tengah jalan, terlihat beberapa buah kereta piau-kiok serta belasan piausu atau pengiringnya, yang dengan senjata terhunus tengah menjaga di sekitarnya. Teranglah mereka itu tengah bersiap untuk menyambut suatu penyerbuan. Saudara, Kotai tanya kasir. Di depan kita ini ada tempat persinggahan atau tidak? Ada, Chuan menyahuti salah seorang kusir sambil membungkuk hormat. Itulah KHO kekau, lagi sepuluh li dari sini, tempatnya memang baik. Suara kusir tidak lancar. Kotai dapat menerkas sebabnya. Itulah tentu disebabkan suasana buruk di sebelah depan itu. Kusir kereta pasti banyak pengalamannya dan tahu baik segala peristiwa di tengah perjalanan. Sudah, kalian jangan berkhawatir kata Kotai kemudian, tertawa. Jika di depan tidak ada tempat persinggahan, tidak nanti kawanan penjahat bekerja sebelum lewat KHO kekau. Lagi pula, kita orang-orang pelancongan, kita tidak mencampuri urusan mereka. Kalian boleh jalan terus. Lega Haktisi kusir. Orang demikian besar hatinya, ia ingin menduga penumpangnya ini bukan orang sembarangan. Giyokoat tidak tidur pulas. Ia mendengar pembicaraan itu, segera ia membuka matanya untuk memandang keluar tenda. Eng Kotai, katanya, tertawa. Aku dapat menerkak kau? Kembali kau usil ingin mencampuri urusan orang lain? Bukan. Kotai tidak menjawab, dia hanya tertawa. Waktu itu kereta mereka tengah lari keras sekali. Dengan cepat mereka tiba di belakang rombongan kereta Piau Kliok. Waktu si gadis melihat keluar, ia agak terkejut. Ayah serunya, Eng Kotai, kau lihat. Bendera Piau Kliok cuma sulaman empat ekor kuda, tidak ada lainnya lagi. Itulah sangat berbeda dengan yang umumnya. Apakah ini tidak aneh? Kotai melihat berkibar-kibarnya bendera yang dimaksudkan kawannya tersebut. Itulah bendera dari Sutra Putih, sulamnya benar merupakan empat ekor kuda yang jempolan, yang berlainan sikapnya. Ia mengetahui, itulah siluman yang mencontoh gambar lukisan delapan ekor kuda dari pelukis Haon Siang. Tiba-tiba ia teringat keterangan dari gurunya bahwa di Propinai Holem di samping Kuil Siang Kok Siye di kota Kei Hong, ada sebuah Piau Kliok yang memakai merek Tianma Piau Kliok. Artinya Piau Kliok, kantor ekpedisi, kuda langit. Atau lebih jelasnya lagi adalah kuda langit jalan di udara, perjalanan senantiasa selalu berhasil. Piau Kliok itu dipimpin oleh Tong Tengbun yang di dunia Kang Ou dijuluki sebagai Tchuk Yam Sian, Dewa Pedang Mutiara Tunggal. Jago Pedang hebat sekali, gagah dan cerdik sekali, yang usianya sudah 70 tahun lebih, dan ia seorang Piau Su yang memiliki hati sangat baik. Kalau memang benar dia, Tong Tengbun, tidak dapat tidak, aku harus membantunya demikianlah. Kota Kei telah berpikir. Karena Piau Kliok mau mengalah, maka kereta yang ditumpangi Kota Kei dan Giyok Hoa dibiarkan lewat lebih dulu. Dikala lewat seperti itulah, Kota Kei melihat seorang tua duduk di dalam kereta Piau Kliok. Ia telah ubanan rambut dan kumisnya, mukanya bersemu dadu. Sepasang matanya tajam, tubuhnya kekar dan besar, tidak miripnya seorang tua. Dia membekal pedang di punggungnya, akan tetapi pedang itu tidak dihunus, bahkan dia sangat tenang sikapnya. Wajahnya memperlihatkan bahwa dia seorang tua yang sabar. Tidak lama tibalah Kota di KHO ke kau. Benar saja di mulut dusun terdapat sebuah rumah penginapan.